Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena rahmatan topiknya lah Sehingga kita masuk di pertemuan terakhir Bab 1 semester 2 Jadi materi kita di bab 1 ini adalah teks negosiasi Jadi ini adalah pertemuan terakhir Nah setelah ini kita akan ulangan harian pertama untuk semester genap Nanti bagaimana teks ulangan hariannya kita bahas di akhir Nah untuk materi terakhir ini Kita akan masuk ke mengonstruksikan teks negosiasi Jadi mengonstruksikan disini bisa masuk ke membuat teks negosiasi Bisa masuk ke menyusun teks negosiasi Nah di materi kali ini kita akan ada dua kegiatan Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di materi yang lain Tapi dibahas lagi disini Ini pernah dibahas di teks eksposisi Bagaimana kita membuat teks negosiasi dalam bentuk percakapan atau dialog Dan yang kedua bagaimana kita membuat teks negosiasi dalam bentuk tulis Dalam bentuk tulis negosiasi tulis dalam bentuk dialog narasi Kalau tadi dialog atau percakapan ada juga dialog untuk narasi Nah ini di buku itu ada tiga topik atau tema yang diangkat Yang pertama larangan membawa sepeda motor ke sekolah Ini kita disuruh buatkan dalam bentuk dialog Teks negosiasi tulis dalam bentuk dialog Sedangkan saya ambil yang ketiga ini Pembangunan kafe di samping masjid atau gereja Ini dalam bentuk teks negosiasi narasi Untuk lebih lengkapnya itu saya sudah simpan di classroom pertemuan ke sembilan Jadi kita lihat dulu classroomnya Sepuluh ini keempat Siska bisa terbaca Nuri Lismi bisa terbaca teksnya Bisa Pak Bisa ya Bisa Nah disini Mengonstruksikan teks negosiasi adalah menyusun teks negosiasi secara utuh Teks negosiasi dapat disajikan dalam bentuk dialog atau percakapan Bisa juga dalam bentuk wacana narasi Jadi kalian harus membedakan Bagaimana dalam teks negosiasi dalam bentuk dialog Dan bagaimana pula yang dalam bentuk narasi Maupun gabungan antara keduanya Untuk menyusun teks negosiasi Hal yang harus dilakukan pertama adalah Teks negosiasi itu dilakukan karena adanya permasalahan Kemudian adanya perbedaan kepentingan Nah tujuannya apa Untuk mencapai kesepakatan Teks negosiasi tidak bisa dilakukan Jika tidak ada partisipannya Atau pesertanya Atau tokonya Atau pihak yang bernegosiasi Menentukan konflik Menentukan konflik atau permasalahan Tadi permasalahannya sudah Yaitu larangan membuat Larangan membawa motor ke sekolah Kemudian yang kedua adalah Ada seseorang mau membangun kafe Di samping masjid Terus Solusinya apa Solusinya apa Kemudian Bagaimana bentuk kesepakatan Yang terjadi Oke kita Lihat Contohnya Inilah contoh Tema Larangan membawa sepeda motor ke sekolah Contohnya Dalam bentuk Di Dialog Dalam bentuk Dialog Coba perhatikan Ingat Dalam bentuk dialog itu Berarti menggunakan Kalimat langsung Bagaimana cara penulisannya Pelakunya dulu Baru titik Dua Kemudian petik dua Kemudian apa yang diucapkan Dan diakhiri Tanda Petik dua Demikian Percakapan berikutnya Disini Percakapan ketiga Itu Ada kesalahan Yaitu Tidak menggunakan Petik dua Disini Demikian juga Percakapan keempat Letak kesalahannya Petik duanya disini Akhir ada Disini tidak ada Percakapan seterusnya Tidak menggunakan Titik dua Oke Tolong dijawab Apakah sudah bisa Menentukan Teks negosiasi Dalam bentuk dialog Jawab Sudah bisa pak Sudah bisa ya Gampang sekali Nah sekarang Nurul Ismi Bertindak sebagai Siswa Kemudian Saya bertindak sebagai Kepala Sekolah Kita akan bacakan Larangan Membawa Sepeda motor Ke sekolah Silahkan Nuril Selamat pagi pak Saya Andra Dari kelas 12 Minya Silahkan duduk Andra Bisa dibantu Saya minta petunjuk Bu Rumah saya jauh Dan tidak dijangkau Angkutan Sarana transportasi Yang kami memiliki Ya Hanya sepeda motor Itu pun yang bisa Mengoperasikan Hanya saja Jadi Agar saya bisa datang Tepat waktu Bolehkah saya membawa Motor ke sekolah Kami membuat Larangan itu Untuk anak-anak Yang belum punya SIM Agar Tidak terkena Rahasia polisi Kami sarankan Orang tua yang mengantar Orang tua saya Tidak bisa naik motor pak Lagipula Setiap pagi Beliau harus bekerja Di kebun Saya sudah punya SIM Sejak setahun yang lalu pak Kalau begitu Kamu boleh membuat motor Namun Ingatlah Untuk selalu Membawa SIM Dan STNK Mengenakan helm Dan menaati Peraturan Lalu Lintas Saya Selalu Saya selalu Melakukan semua itu pak Orang tua saya Juga selalu Mengingatkan Terima kasih pak Sama-sama Oke Kita kembali Ke awal Tadi Kalian sudah bisa Mendeteksi Secara langsung Bagaimana Tekst negosiasi Itu dalam bentuk Di Dialog Ya Cukup gampang Tapi ingat syaratnya Petik 2 Itu harus Nah Kita kembali ke materi yang sebelumnya Yaitu pasangan tuturan Pasangan tuturan Nah pasangan tuturannya Selamat pagi pak Apakah ada dijawab oleh kepala sekolah Ternyata tidak ada Jadi Pasangan tuturannya ini salam Tidak ada Kemudian Adakah pasangan tuturan yang lain Ada Pak Saya Andra dari kelas 12 Nia Silahkan duduk Andra Bisa dibantu Nah ini pasangan tuturannya ini Pak Saya Andra dari kelas 10 12 Nia 2 Pasangan tuturannya apa Silahkan duduk Andra Bisa dibantu Oke lanjut Ke Menyusun teks negosiasi Dalam bentuk Narasi Jadi teks negosiasi Tadi itu ada dua Jadisnya Ada Dalam bentuk dialog Kamu sudah mengetahuinya Bagaimana modelnya Ada Dalam bentuk Narasi Ya Kalau dalam bentuk narasi Bagaimana modelnya Seperti ini Kita Tentukan terlebih dahulu Temanya Temanya sudah ada Pembangunan kafe Di samping masjid Tentukan para pemeran Dalam teks negosiasi Di sini ada Pak RT Ada Pak Andri Ada mahasiswa Ada warga Proses negosiasi Bagi lah proses negosiasi Kedalam bagian Ingat Struktur teks negosiasi Ya Ada pembuka Isi penutup Itu umumnya Struktur umumnya Di akhir proses Harus ada Kesepakatan Ingat Tujuan negosiasi Akhir adalah Terjadinya Kesepakatan Nah sekarang Nir Malasari Bisa dengar suara saya Bisa pak Oke Kalau Siska Amelia Bisa dengar suara saya Bisa pak Bisa pak Nah sekarang Nir Malasari yang baca paragraf 1 Kemudian dilanjutkan oleh Siska Kemudian Nir Malasari lagi Bergantian ya Kemudian Siska lagi Oke saya bacakan dulu judulnya Pembangunan kafe Di samping Masjid Oke silahkan Nir Malasari Sudah seminggu lebih Kampung Pemiliknya yang baru Dan tiba-tiba pak RT Mengadakan Persemuan Mendadak Dan balai RW Hari Minggu sore Tentu saja yang dibahas adalah Masalah pembangunan kafe tersebut Para warga yang saya hormati Saat ini Kita akan membahas Pembangunan kafe Di sebelah masjid Di sebelah saya Adalah pak Andi Pemilik tanah tersebut Kata pak RT Membuka pertemuan Selamat sore Bapak ibu yang saya hormati Nama saya Andi Saya adalah pemilik tanah Di samping masjid Maaf bila telah mengganggu Bapak dan ibu Tujuan saya adalah Memohon persetujuan Untuk membangun kafe Di kampung ini Kata Andi Tiba-tiba Seorang warga Mengangkat tangan Dan berkata Sebentar pak Andi Izinkan saya bertanya Kafe seperti apa Yang dibangun Di kampung kami Seperti Yang bapak Ketahu Kafe 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 Itu nanti di sebelah masjid Dan kafe itu tempat Orang membuang Membuang buang waktu Dan mendengarkan musik Dengan keras Apakah kafe bapak Nanti tidak mengganggu Kegiatan masjid Kafe yang saya bangun Adalah Kafe syariah pak Maaf Saya mengambil istilah syariah Seperti bang saja Maksud saya Kafe saya ini Hanya menyediakan makan Dan minum Dengan menu yang Kebarat-baratan Karena Saya lihat Di kampung ini Belum ada warung makan Yang menjual makanan Barat Tentu saja Musik yang disetel Adalah musik-musik islami Yang hanya didengar oleh Pengunjung kafe saja pak Tetapi Kenapa bapak Omake istilah kafe Kata seorang mahasiswa Yang ingin mendengarkan Diskusi tersebut Karena Saya ingin Mendemore Mendemore Mendemoderan Kompon ini mas Modern islami Konsep saya Tentu saja Saya membangun Kafe ini Dengan banyak Pertimbangan Yang tidak merugikan Warga kampung Dan saya juga Dan saya juga mas Nah Bapak ibu sekalian Bagaimana ini Apakah bapak ibu setuju Dibangun kafe modern Yang islami Di kampung kita Tanya pak RT Dengan tersenyum Setuju pak Tetapi Jangan lupa Mereksur Warga kami Sebagai karyawan ya pak Tanya seorang ibu Iya bu Tentu saja bu Kita harus menolong Saling menolong Kata pak Andi Senang Oke Terima kasih Sista Dan Irmala Salih Sudah membacakan Materinya Jadi temanya adalah Pembangunan kafe Di samping masjid Mendengar saja judulnya Wah ini kok ada kafe Akan dibangun Di samping Masjid Ternyata Kafe yang akan dibangun Adalah Kafe Syariah Dan Setelah Bernegosiasi Tujuannya Adalah membuat Kesepakatan Dan Disetujui Nah Inti dari materi kita Adalah Kita kembali Tekst negosiasi Lisan dalam bentuk Dialog Sudah kamu ketahui tadi Sedangkan Tekst negosiasi Lisan dalam bentuk Narasi Gampang sekali Kalau dialog Ada orang Pelakunya langsung Bercakap-cakap Kalau Dalam bentuk Narasi Kapan diawali Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Dan seterusnya Maka itu adalah Narasi Tampak sekali Membedakannya Oke Saya tanya kembali Apakah sudah Dipahami Cara membedakan Tekst negosiasi Dalam bentuk Narasi Dan dalam bentuk Dialog Sudah bisa pak Sudah bisa ya Tampak sekali Namun Kita kembali Ke buku Rangkumannya itu Di buku Sudah saya kirim Di classroom Nanti juga akan Saya kirim Di Whatsapp Ya Kita kembali Ke buku Nah disini Tadi Narangan membawa Sepeda motor Sekolah Rencana pembangunan Cafe Sudah kita Presentasikan juga Narasi Dalam bentuk Narasi Juga sudah Kapan berbentuk Paragraf Ya Itu adalah Tekst negosiasi Dalam bentuk Narasi Kapan berbentuk Dialog Atau percakapan Maka itu adalah Tekst narasi Dalam bentuk Tulisan Di Dialog Nah sekarang ini Ringkasan Ya saya kira Sudah sangat jelas sekali Materinya sudah habis Oke Ada yang mau ditanyakan Baik itu ulangan harian Atau Materian tadi Silahkan Kapan dilaksanakan ulang harian Pertemuan berikutnya Kapan lagi masuk Hari Jumat Kayaknya Pak Ya hari Jumat Jam 9 Ya Jadi Soalnya akan muncul Mulai Jam 8 30 Dan soalnya akan hilang Jam 5 Sore Silahkan Kamu kerjakan Dalam rentang Waktu tersebut Karena kapan Tidak dikerjakan Pada saat itu Maka soalnya Tidak bisa diakses lagi Kalaupun bisa diakses Mungkin tidak bisa terkirim Jawabannya Jumlah soalnya Ya Karena ini adalah Tekst negosiasi Panjang-panjang Ya mungkin 15 nomor Cukup Ya Karena ini Berupa teks Panjang-panjang Soalnya Oke Adakah kisi-kisi Pak Ada Nanti kisi-kisinya Akan saya kirim Di rangkuman Oke Ada lagi yang mau bertanya Silahkan Nirmala Sari Norelismi Siska Sudah kayaknya Pak Sudah ada ya Kalau ulangannya Ya Pak Ulangannya tetap dilaksanakan Seperti biasa Dukiver Superschool Kalaupun misalnya Ada yang Berupa Sandi Atau passwordnya Silahkan Gatuhi saya Oke Ya Pak Masih ingat semua Sandinya Masih ingat Pak Ya oke Kalau begitu Silahkan Nyalakan videonya Untuk saya SC Kalau tidak Mau kelihatan Mukanya Silahkan Tutup Yang penting Muncul Namanya Oke 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 Saya sudah SC Apakah masih ada yang Mau bertanya Tidak Pak Tidak Pak Tidak ada ya Oke Kalau tidak ada Dengan ucapan Alhamdulillah Herat Dua Alamin Pertemuan terakhir Untuk materi Bapak 1 Saya katakan Sudah selesai Untuk pertemuan Kesepuluh Insya Allah Kita akan Mengadakan Ulangan Harian Tetap Darin Online Di Kukper School Kalaupun Kalaupun Ada yang Lupa Sandinya Di Kukper School Silahkan Jampiri saya Untuk Saya kasih Sandinya Yang baru Dan Ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut Di grup Whatsapp